Intro Halo anak-anakku, para saudara-saudari, dimanapun anda berada Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik baru, topik atau tema layanan Khususnya dalam bidang layanan belajar bagi kelas 11 di semester ganjil ini Nah, tema yang kita bahas secara bersama-sama adalah Membangkitkan semangat belajar Apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita saat ini? Tujuan umum, yakni peserta didik atau konseli Dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar Hingga dapat membangkitkan semangat belajar untuk berprestasi Kemudian kita lihat tujuan khususnya Ada dua, yakni peserta didik dapat memahami pentingnya membangkitkan semangat dalam belajar Kedua, peserta didik dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar Hingga dapat membangkitkan semangat belajar untuk berprestasi Nah, pertanyaan bagi kita apakah anda saat ini tetap semangat belajar atau memang mengalami berbagai kesulitan Untuk belajar baik secara pribadi maupun secara bersama Nah, hambatan dalam belajar ada yang berasal dari luar diri kita Namun yang sering tidak disadari justru hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri Baik, kesulitan belajar dari dalam diri apa saja misalnya Nah, yang pertama itu potensi fisik Dalam segi fisik kita terganggu Kesehatan terganggu, kesegaran, dan stamina kita menurun Nah, otomatis kita agak sulit belajar ya Kalau kita mengalami penyakit fisik seperti ini Yang kedua itu potensi kecerdasan atau intelektual Rendahnya kecerdasan atau kecerdasan tinggi Tetapi memotivasi Nah, itu dia ya Ketiga, potensi bakat Rendahnya bakat pada salah satu atau beberapa bidang Misalnya bahasa, menghitung, mekanik, ketelitian, kecepatan, relasi ruang, dan lain-lain Itu kita mengalami kelemahan dalam hal ini ya Keempat, potensi minat atau hobi atau kesukaan Ya, disini lumahnya minat terhadap salah satu atau beberapa materi pelajaran Yang kelima, potensi kreativitas Nah, disini kurang kreatif dalam bertanya, menulis, menghafal, dan lain-lain Yang keenam, potensi emosional Emosi negatif tak terkendali Jengkel, kecewa, benci, prasangka buruk, dan marah Ketujuh itu adversity, quiescence Atau daya cuang kurangnya Langsung menyerah Tidak berdaya ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan Dan kedelapan itu adalah potensi karakter atau kepribadian Itu personality Konsep diri negatif, merasa rendah, merasa tak mampu Kebiasaan buruk, menunda-nunda, meremehkan Memotivasi, berprestasi terlalu dumah Tak berenergi Kemudian lari dari masalah Ya, pasif, mencari kambing hitam Nah, itu nombor delapannya Yang kesembilan, potensi spiritual Atau keimanan dan ibadah Ya, ini disini kurang menyadari betapa kekuatan iman itu dahsyat Ya, padahal Kalau kita punya iman yang kuat Ya, segala kesulitan-kesulitan belajar yang telah kita sempikan tadi itu Mesti hilangnya Bisa teratasi gitu Yang kesepuluh, apa? Ya, penguasaan keterampilan teknis belajar Nah, tidak variatif dan kurang efektif Tidak menggerakkan semua indrawi Gerak anggota tubuh, penglihatan, dan pendengaran Ya, tidak difungsikan itu semua Padahal Allah telah memberikan melengkapi itu Kepada kita semua ya Yang kesebelas, kondisi sulitan Yang kesebelas, apa? Metode belajar Ya, tidak variatif dan kurang efektif Ya, kalau kurang bervariasi dan kurang efektif itu kita membosankannya untuk belajar Yang dua belas itu apa? Manajemen belajar Nah, disini kurang skala prioritas antara belajar PR, ekstra kurikuler Bermain atau rekreasi Kurang komitmen jadwal belajar Atau manajemen waktu Nah, ini bahaya Nah, dari kesulitan-kesulitan itu kita harus tahu Dan memahami Apa sih Kiat membangkitkan semangat belajar Nah, disini saya akan paparkan Beberapa item atau Bahan untuk kita Supaya Semangat Kita belajar bangkit dan Semangat kembali ya Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar Pertama Cintailah mata pelajaran Tak terkecuali Semua mata pelajaran yang ada di sekolah Anda Harus cintai Tanpa dasar cinta Ya, terhadap pekerjaan kita atau pelajaran kita Pasti gagal ya Nah, disini rasa kurang senang Pada suatu pelajaran atau guru tertentu Juga menumbuhkan rasa malas Sehingga perolehan belajar kurang optimal Makanya cintai pelajaran dan gurunya ya Kemudian kebiasaan mendua Membaca buku lain Mengerjakan PR di kelas Saat guru mengajar Selain kurang sopan Juga mengganggu konsentrasi belajar Untuk itu ada Seyugianya berupaya menumbuhkan rasa senang Terhadap semua mata pelajaran di sekolah Juga terhadap gurumu Ya, sebagai pengajar Dengan lebih mencermati karakteristik mata pelajaran Ya, manfaat pelajaran itu apa Serta sisi positif yang ada melalui pelajaran itu Melalui tema atau topik yang sedang Anda bahas di pelajaran tertentu Nah, anak-anak berusaha sekuat-kuatnya Untuk tertarik pada apa yang kamu pelajari Sempat kamu taruh kebosanan Ketidaksenangan dalam pelajaran tertentu Pasti nanti ke depan Tidak bakal bisa kamu senang Ya, apalagi kalau ini jurusan kamu Ya, bahaya Nah, jika pelajaran itu membuat Anda bosan Cari teman yang menyukainya Dan tanyakan alasannya Hmm, pasti di satu kelas itu ada yang senang pelajaran yang kamu tidak senang Nah, rahasianya tanyain dia Kok kamu senang banget sih dengan misalnya pelajaran akuntansi Matematika Bahasa Inggris Apa sih rahasianya Nah, dia akan pasti membantu Anda Supaya kamu juga bisa seperti dia Mencintai perluan pelajaran tersebut ya Yang kedua Menemukan makna Loh, ini penting nih Ya, kalau kita tidak menemukan makna terhadap pekerjaan kita Pelajaran kita Atau singkatnya segala yang kita Laksanakan, kerjakan Itu bisa juga membahayakannya Anda harus yakin Bahwa Apa yang Anda pelajari Merupakan sesuatu yang bermakna Bagi masa sekarang Dan tentu juga untuk masa yang akan datang Ya, mempraktekan ilmu dalam kehidupan sehari-hari juga Dapat meningkatkan minat Sehingga konsentrasi lebih mudah terbang Apalagi jika manfaat belajar dirasakan oleh diri sendiri Mupun lingkungan Wow, luar biasa Misalnya Keberhasilan Menerapkan teori step Pokulasi tau ya Ya, kebetulan Pak Linus ini suka juga bertanya Ya, mencangkuk akan meningkatkan kecintaan Anda pada pelajaran biologi Misalnya Selanjutnya, membangun konsentrasi Atas dasar kecintaan Anda pada pelajaran Akan membantu meningkatkan konsentrasi pelajaran Yang ketiga anak-anaknya Menjaga kesehatan fisikis dan fisik Badan dan jiwa yang sehat Menumbuhkan rasa tenang Dan ini merupakan bekal meningkatkan konsentrasi pelajaran Makanan yang bergiji Cukup tidur dan istirahat juga Sangat membantu meningkatkan konsentrasi pelajaran Jadi suasana hati yang tenang Juga sangat penting loh Oleh karena itu Jika Anda bermasalah Segeralah berupaya mencari jalan keluar terbaik Jika perlu minta bantuan pada pihak lain Misalnya guru, bimbingan, konseling Atau wali kelas Atau guru tertentu Ya Oke, yang keempat itu Menciptakan suasana yang aman dan nyaman Ya Berusahalah menciptakan suasana nyaman Jika Anda memiliki kamar pribadi Upaya akan bebas dari gangguan game Telepon dan live stream Cari tempat yang jauh dari pusat kegian Jika perlu tempelkan tulisan di pintu Durung, stop Durung, stop Ya, durung, stop Jangan mengganggu ya Lagi belajar Atau jangan mengganggu Ya Pak dokter baru sibuk Pak dokter baru sibuk Dan menciptakan ya Kemudian canangkan target kecil Dan beri selamat diri kamu Ketika target itu tercapai Wah Ucapan selamat pada diri sendiri Ya Oke Yang ke enam Pilih waktu terbaik Ya Sebagian kita Bertipe Bertipe Burung pipet Ya Orang pagi Sebagian lainnya Bertipe Burung hantu Orang malam ya Beda itu Ada orang malam Ada orang Pagi Maksudnya apa ya Ya Kalau burung pipet kan itu Di pagi hari Dia mencari makanannya ya Kalau burung hantu Ya Di malam hari Dia akan mencari Makanannya Dan dia akan terbang Kemana-mana Oke Burung pipet Lebih suka belajar Pada dini hari Ya Sedangkan burung hantu Lebih suka belajar Di malam hari Wow Kemudian pilih Waktu terbaik Yang memberimu Rasa tenang Dan nyaman Misalnya pagi Jam 4.30 Atau Jam 16.00 Sore Atau malam Jam 7 Jangan menumpuk Beban Belajar dengan Sistem SKS Tau SKS ya Anak-anak ya Sistem Kebut semalam Misalnya Besok ujian Maka Satu Buku paket itu Hajar terus Sampai Kamu Tidak Tidak Mampu lagi Akhirnya Stres Dan Ketidurannya Dan Apa yang Kamu Pelajari pun Tidak melekar Di otakmu Ya Percayalah Dan Kalau mau Pengen Coba Kalau Tidak pernah Mencoba Coba lah SKS Sistem Kebut semalam Ujian Besok Ada Dua Misalnya Malam Ini Kamu Habiskan Waktu 10 Jam Untuk Mempersiapkan Ujian Besok Nah Tiba Gilirannya Ujian Dan Satu Punta Ingat Yang Kamu Pelajari Ya Otak Tidak Mampu Otak Itu Punya Keterbatasan Oke Tetaplah Aktif Itu bagian Ketujuh Tetaplah Aktif Bikin Catatan Bikin Garis Bawahi Bikin Warna Gambar Diagram Uji Diri Dengan Pertanyaan Dan Sebagainya Yakin Dan Percaya Kamu Akan Mendapatkan Kesuksesan Dalam Belajar Delapan Gunakan Cantolan Memori Apa itu Memori Bekerja Paling Baik Dengan Menggunakan Asosiasi Kembangkan Cantolan Memori Ya Asosiasikan Pengetahuan Yang baru saja Anda peroleh Dengan Sesuatu Yang Sudah Sudah Anda Ketahui Ya Asosiasi Dengan Kisah Ya Misalnya Menggambarkan Rangkaian Peristiwa Untuk Diingat Ya Sebagai Contoh Planet Planet Dalam Posisinya Terhadap Bumi Matahari Bersinar Begitu Kuatnya Seluruh Isi Merkurius Meluap Sinar Itu Terus Menembus Ketika Seorang Gadis Cantik Venus Sedang Berdiri Di Atas Bumi Sinar Itu Melewati Bumi Menuju Kebun Tetangga Berwarna Merah Tetangga Yang Siap Mars Mars Muncul Meluntarkan Makian Kemudian Muncul Sosok Raksasa Yang Selalu Tersenyum Jupiter Namanya Planet Terbesar Yang Didadanya Bersinar Kata Saturnus Uranus Dan Neptunus Dan Ditemani Seekor Anjing Yang Namanya Pluto Nah Itu Kan Semacam Asosiasi Dengan Kisah Ini Salah Satu Contoh Saja Nah Asosiasi Dengan Akronim Atau Singkatan Biasanya Spalilus Ini Sering Mengudahkan Ini Sebagai Contoh STV STBPS Sekolah Tidak Boleh Pacaran Saja Untuk Mengingat Klasifikasi Tumbuhan Menurut Karelus Leneus Yang Kesembilan Menghindarkan Pikiran Kecil Yang Mengganggu Ya Jika Anda Siap Belajar Maka Anda Harus Bersih Dari Pikiran Yang Mengganggu Oleh Sebab Itu Berisa Selingan Yang Sesuai Hobi Doang Misalnya Sejenak Mendengarkan Musik Ya Setelah Belajar Beberapa Bab Selingi Dengan Relaksasi Atau Senang Kecil Itu Yang Sepuluh Yang Membangkitkan Semangat Belajar Alat Tulis Buku Yang Mendukung Tersedia Dan Tersimpan Rapi Jangan Acak Acakan Jangan Berantakan Ya Banyak Orang Membuang Waktu Yang Berharga Untuk Mencari Cari Alat Tulis Kamu Bisa Lebih Evisien Dengan Meletakkan Barang Barang Tersebut Di Jem Dalam Kotak Khusus Ya Sehingga Tidak Membuang Waktu Hanya Mencari Purpen Mencari Swidol Mencari Pencatatan Bisa Sampai Kejam Jam Adanya Kamu Pusing Stress Jadi Belajar Ya Jadi Sekali Lagi Segala Alat Tulis Alat Belajar Itu Disimpan Rapi Sehingga Kamu Bisa Menghafal Tempatnya Posisinya Dimana Sehingga Nanti Kamu Bisa Belajar Dengan Tenang Ya Oke Kemudian Yang Kesebelas Adalah Relaksasi Untuk Mengindarkan Kejenuhan Jika Anda Mulai Jenuh Upayakan Gerakan Relaksasi Secuknya Agar Yang Sudah Dipelajari Terekam Dengan Baik Ya Kan Tubuh Sehat Pikiran Sehat Nah Otomatis Yang Kita Pelajarin Tadi Masuk Otak 12 Ruang Belajar Terang Dan Cukup Oksigen Jangan Belajar Di Tempat Tertutup Tanpa Sirkulasi Udara Tanpa Masuk Oksigen Oksigen Tapi Benar Benar Itu Penuh Cahaya Penuh Udara Yang Mencukupi Ya Oke Anakku Yang terkasih Mari Kita lihat Berikutnya Itu adalah Perlu Berlatih Konsentrasi Kalau Saya Melatih Konsentrasi Ini adalah Dengan Cara Bermeditasi Tahu Arti Meditasi Bersamadi Menenangkan Pikiran Tenang Di Hirup Nafas Keluarkan Misalnya Hirup Nafas 10 Detik Kemudian Keluarkan 10 Detik Latih Terus Setiap Hari Sehingga Apa namanya Konsentrasi Kita terhadap Sesuatu Itu Fokus Berlatih Dan Berlatih Memusatkan Perhatian Ketika Belajaran Anak Hingga Memperoleh Hasil Optimal Pelatihan Yang Berkali-kali Akan Membiasakan Diri Dalam Konsentrasi Belajar Jadi Kalau Mau Latihan Konsentrasi Jangan Hanya Malam Ini Besok Udah Nggak Buat Lagi Sama Aja Nggak Usah Jadi Tak Henti-hentinya Tak Bosan-bosannya Anda Harus Tetap Melatih Konsentrasi Hingga Hasil Buahnya Nanti Anda Akan Terrealisasikan Di Dalam Belajar Ya Dalam Belajar Perlu Belajar Dari Kata Mutiara Orang Sukses Lihat Beberapa Kata-kata Mutiara Dari Toko-toko Terkenal Yang Memotivasi Kita Untuk Semangat Belajar Ya Oke Sekarang Kita Mau Lihat Sedikit Yarni Cara Mengatur Waktu Nah Cara Mengatur Waktu Ini Gimana Di Video-video Saya Sebelumnya Juga Pak Linus Telah Membahas Satu Konten Tentang Manajemen Waktu Ya Baik Sebagai Pelajar Maupun Sebagai Pekerja Atau Ibu Rumah Tangga Ya Nanti Lihat Ya Boleh Ditonton Channel Video-video Saya Di Channel Aha Mix Channel Ya Oke Cara Cara Mengatur Waktu Gimana Pertama Itu Adalah Tetapkan Prioritas Kalau Banyak Yang Harus Dikerjakan Buatlah Daftar Yang Harus Dan Akan Dikerjakan Lalu Urutkan Setiap Tugas Dalam Urutan Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Menurut Tingkat Urgensinya Mana Yang Agak Penting Dan Penting Itu Harus Diurutkan Ya Kalau Ada Metode Seperti Ini Maka Kita Bisa Menyelesaikan Segala Pekerjaan Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Target Oke Yang Kedua Jangan Membenahi Diri Dengan Jadwal Yang Berlebihan Ya Ada Yang Terlalu Gede Nafsunya Nafsu Belajarnya Maunya Belajar Terus Sehingga Dia Membuat Jadwal Penuh 24 Jam Sampai Sampai Lupa Membuat Jadwal Istirahat Ya Itu Salah Ya Buat Jadwal Dan Sesuaikan Situasi Kondisi Di rumah Sesuaikan Juga Kondisi Belajaran Tugas Tugas Di sekolah Ya Lakukan Perubahan Untuk Mencapai Prestasi Secara Bertahap Kalau Terlalu Banyak Yang Harus Kita Lakukan Kita Dapat Menjadi Bingung Dengan Jadwal Tersebut Yang Ketiga Luangkan Waktu Untuk Membiasakan Diri Menjadi Trator Ya Keep Your Time Jaga Waktumu Dengan Baik Buat Waktu Dengan Baik Menjadi Trator Membutuhkan Pembiasaan Yang Cukup Lama Jadi Setelah Nana Dalam Apa Namanya Melaksanakan Yang Kita Kehendaki Yang Kita Buat Itu Bukan Secepat Membalikan Telapak Tangan Langsung Jadi Ini Proses Maka Tidak Perlu Bosan Tidak Perlu Apa Namanya Menyerah Tapi Step 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 Ya Pasti Nanti Itu Menjadi Milik Dan Tentu Kalau Itu Sudah Menjadi Milik Kita Kita Terbiasa Dan Yakinlah Anda Menjadi Orang Sukses Di masa Yang Datang Oke Yang Kelima Jangan Menunda Nunda Ya Banyak Orang Menunda Nunda Sekali Lagi Banyak Orang Menunda Nunda Karena Suatu Alasan Mungkin Tugas Yang Mereka Hadapi Terlalu Sulit Atau Pekerjaan Tersebut Membuat Stres Apapun Penyebabnya Menunda Nunda Bisa Menjadi Kebiasaan Buruk Besok Ini Sulit Besok Nanti Besok Maka Dia akan Bilang Lagi Besok Akhirnya Dari Besok Ke Besok Hasilnya Tidak Ada Benar Oke Kemudian Cara Membaca Efektif Anda Hobi Membaca Ini Bagaimana Supaya Membacamu Itu Efektif Nah Disini Juga Kita Melihat Tujuh Hal Kita Melihat Tujuh Hal Bagaimana Anda Bisa Membaca Secara Efektif Yang Pertama Setelah Kita Melihat Sepintas Tentang Isi Buku Ya Peta Pikiran Mind Cutting Artinya Peta Pikiran Buku Tersebut Tidak Usah Terlalu Detil Tetapi Cukup Menggambarkan Isi Dari Buku Tersebut Dan Tuliskan Dalam Satu Halaman Kertas Jangan Satu Buku Itu Langsung Kamu Catatin Semua Mampir Jadi Isi Ringkasnya Misalnya Dalam Satu Buku Itu Cukup Satu Halaman Bayangkan Satu Buku Misalnya Satu Sampai Seratus Halaman Kamu Tulis Misalnya Ringkasannya 50 Halaman Matilah Anda Dan Stres Anda Pasti Dimana Bisa Habis Buang Buang Waktu Ya Begal Lagi Cari Jadi Jadi Sekali Baca Sekilas Tentu Kira-kira Yang mau Dibicarakan Di Buku Itu Apa Dan Itu Yang Kita Ringkas Dan Menjadi Bagian Dari Pemahaman Kita Nantinya Ya Han